Pembangunan itu sama Pak Siloam ya, Siloam di sini ya Pak, di mana? Pak, 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 Pak ya, jadi gini, saya juga kan sederhana, siapa pun juga orang yang mau menanamkan investasinya, sebetulnya kan harus diberikan jatuh-jatuh, pas jatuh. Lontai ini enggak akan mati kalau kita ketemu beberapa soal itu. Mau orang bilang gimana kayak mau tidak suka, yang jelas, pemerintah itu tidak akan mampu menyediakan kerana-kerana kesehatan. Saya sebentar lagi selesai 8 lantai buat tanpa kelas kartu sehat saya. Di belakang itu, hari ini kan 8 lantai ini, bahkan nanti 1 Januari kita membangun lagi 8 lantai lagi, ada 3 blok yang baru di belakang sini, yang di awal Januari yang kita membangun itu nanti, kalau ini yang sudah, itu sudah 40% pengunannya, sudah, sudah top luck dia. Itu yang buat kaktus sehat saya. Nah yang mau 1 Januari atau awal tahun nanti mau pencanangan lagi, itu 8 lantai juga, nanti kusus paru, dan rehabilitasi narkoba sama IP. Tentunya kan pasiennya bukan pasien kelas semengah ke atas, karena dia pasti punya bangsa-pasar. Bangsa-pasarnya ada di Global, ada di Perang, yang muskin-muskin ini kan pasti bagian saya. Pada saat yang muskin ini saya tidak terlampung, tidak usah banyak-banyak, 5-10% tolong disediakan bangsal itu. Kalau mereka tidak mampu, apalagi dia memegang kartu sehat, kan saya ada MOU dengan Global, tetap kita yang lehat. Asal jangan ada kata Global menolak pasien, Mitra menolak pasien. Kalau BPDS ditolak nggak papa. Tapi kalau kartu sehat sama SKT, musuh saya akan marah betul.